Tidak boleh ada kontak fisik dengan SCP-409 dengan alasan apapun. Kontak fisik apapun dengan SCP-409 harus segera dikarantina bersama dengan material apapun yang digunakan dalam pengangkutan subjek. SCP-409 harus disimpan ke dalam kotak granit pada setiap saat. Sisa dari efek SCP-409 harus disegel di dalam wadah granit bersama dengan alat apapun yang digunakan untuk mengangkut sisa SCP-409 ke dalam wadah. SCP-409 menyerupai kristal kuarsa besar dengan tinggi sekitar 1,5 meter dan lebar 0,6 meter. Benda apapun yang bersentuhan dengan SCP-409 akan mulai kristalisasi setelah 3 jam. Efek ini akan terjadi pada material apapun selain granit. Kristal akan menyebar sekitar 2,5 cm per menit dan akan mengubah seluruh objek atau organisme di dalam dan di luar. Subjek melaporkan efek ini sangat menyakitkan dan mirip dengan radang dingit. Setelah kristalisasi berhasil, objek akan mulai membuat suara patah dan berderit selama kurang lebih 20 menit sebelum ledak menjadi ribuan pecahan dengan kekuatan besar. Apapun yang tersentuh atau menyentuh fragment akan segera memulai kristalisasi. Saat ini tidak ada yang mampu membalikan efek organik tersebut, termasuk amputasi di daerah yang terkena. Materi anorganik hanya akan mengkristal untuk beberapa cm di sekitar titik kontak. SCP-409 ditemukan di sebuah kota, dibawah tumpukan pecahan kristal sedalam beberapa kaki. Foundation kehilangan beberapa personel selama penemuan. Dengan saran dari salah satu dokter di Foundation, subjek terkena efek SCP-409 dan dibiarkan mengkristal sampai menjadi parah. Setelah itu, dia diobati dengan SCP-500. Pemulihan total dicapai dalam 9 hari. Subjek melaporkan ia terus merasakan sakit di bagian tubuhnya yang mengkristal bahkan setelah perkiraan waktu pemulihan selesai. Nyeri menghilang 13 hari setelah subjek diobati, tidak diketahui apa efek nyeri ini bersikat psikologis atau nyata selama hari-hari tersebut. Pengujian tambahan tidak menghasilkan informasi mengapa kristalisasi dapat terjadi. SCP-409 dan pecahan yang dibuat olehnya tidak dapat dibedakan dari kristal kuarsa lainnya. Efeknya tampak mirip seperti benih kristal, di mana formasi kristal yang sudah ada ditambahkan ke pemacahan menyebabkan kristal untuk tumbuh. SCP-409 bagaimanapun tampaknya melakukan itu dengan semua materi padat dan tidak memerlukan kontak tetap bagaimana ini dilakukan. Mengapa SCP-409 unik di antara semua kristal kuarsa lainnya dan mengapa granit adalah satu-satunya bahan yang kebal semuanya masih belum diketahui. Terima kasih telah menonton!